Seorang pria berinisial APJ 25 tahun warga Flores Timur NTT yang tega membunuh dua anaknya yang masih balita akhirnya ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Diketahui setelah membunuh YBO 3 tahun dan ABD 2 tahun pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2020, pelaku bersembunyi di puncak pohon kelapa sembari membawa parang selama 10 jam. Dikutip dari kompas.com Kapolres Flores Timur, AKBPI Gusti Putusuku mengatakan bahwa pihaknya terpaksa menebang pohon kelapa tersebut untuk meringkus APJ. Putusuku mengatakan bahwa pelaku langsung dibawa ke laran tuka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dijelaskan oleh Putusuku bahwa pelaku berada di atas pohon kelapa sejak hari selasa pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dengan itu, polisi dan masyarakat setempat telah berusaha membujuk APJ untuk turun dari persembunyiannya. Namun pelaku menolak turun dan tak mau menyerahkan diri. Dirinya memilih untuk tetap bertahan di pohon hingga Rabu, pukul 7.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!